Kubu Anis Basudan dan Ganjar Pranowo menilai ada kecurangan dalam Pilpres tahun 2024 dan meminta Mahkamah Konstitusi MK membatalkan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang pemilu serta mendiskualifikasi mereka. Tukubu Prabowo menganggap bugatan itu dipenuhi asumsi dan tanpa bukti. Sidang Pendahuluan Sengketa Hasil Pemilu berlangsung di MK pada Rabu 27 Maret. Kubu Anis Basudan mendapat kesempatan pertama menyampaikan permohonannya pada pukul 8 WIB, sementara Kubu Ganjar menyusul pada pukul 13 WIB. Pada Kamis 28 Maret, MK akan mendengar jawaban KPU sebagai termohon serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Setelah itu, pemeriksaan perkara akan berlangsung pada periode 1-18 April dan MK diharapkan dapat membacakan putusannya pada 22 April mendatang. Tim hukum Anis Basudan menyampaikan sejumlah kecurangan yang disebut terjadi di Pilpres tahun 2024, termasuk saat KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai WAPRES sebelum merevisi peraturan mengenai syarat pencalonan. Nah, serta nepotism Presiden Jokowi Dodo yang menguntungkan Prabowo Gibran demi melanggangkan kekuasaannya. Pelanggaran lain yang disebut adalah penyalahgunaan program bantuan sosial atau BANSOS, keterlibatan sejumlah kepala daerah untuk menggerakkan struktur di bawahnya demi memenangkan Prabowo Gibran. Nah, serta intervensi kekuasaan yang membuat MK mengubah ketentuan soal syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, tim hukum Anis Muhaimin meminta Endra membatalkan keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Mereka meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi, lalu KPU menjalankan pemumutan suara ulang tanpa mereka. Pilihan lainnya, seperti tercantum dalam dokumen permohonan kubu Anis, mereka meminta hanya Gibran yang didiskualifikasi dan KPU melakukan pemumutan suara ulang yang bisa diikuti kembali oleh Prabowo setelah mengganti calon wapresnya.